Nam Ji Hyan aktris kelahiran September tahun 1995 ini telah mengawali karirnya sejak tahun 2004 lewat drama Korea berjudul, Say You Love Me Berikut drama Korea terbaik Nam Ji Hyan 1. The Witch Diner, 2021 Drama ini bercerita tentang penyihir yang mengelola restoran Orang-orang putus asa yang datang ke restoran berharap keinginan terkabul dari makanan khusus Nam Ji Hyan berperan sebagai Jong Jin, karyawan restoran penyihir Johira 2. 365, Repet The Year, 2020 Drama ini tentang orang yang mengulang kehidupannya selama satu tahun kebelakang Nam Ji Hyan berperan sebagai Shin Ga Hyan, seorang penulis webtoon yang punya karya terkenal berjudul Hidden Killer Suatu hari Ga Hyan mengalami kecelakaan lalu menerima tawaran untuk kembali ke kehidupannya satu tahun kebelakang 3. 100 Days My Prince, 2018 Bercerita tentang putra mahkota era Joseon bernama Li Yol yang menghilang dari istana selama 100 hari Nam Ji Hyan berperan sebagai Yeon Hong Sim, seorang kepala agen detektif pertama di era Joseon Ia juga merupakan wanita tertua yang belum kunjung menikah di desanya 4. Suspicious Partner, 2017 Bercerita tentang seorang jaksa muda yang tampan dan seorang pemagang di kantor jaksa Mereka bekerjasama untuk menangkap pembunuh amnesia Nam Ji Hyan berperan sebagai pengacara Eng Bong Hi yang tertuduh sebagai tersangka pembunuhan mantan kekasihnya 5. Sopaholic Luis, 2016 Drama ini menceritakan tentang ahli waris terakhir Caebol yang suka menghamburkan uangnya Nam Ji Hyan berperan sebagai goboksil, wanita polos yang bertemu secara tidak sengaja dengan Luis Ia lalu membantu Luis mendapatkan ingatannya kembali 6. What Happens to My Family, 2014 Drama ini menceritakan tentang duda tua yang hidup bersama tiga anaknya Nam Ji Hyan berperan sebagai Kang Seo Woo, seorang gadis desa dengan dialek Chung Cheon Ia berharap untuk menikahi Cha Dal Bong, anak bungsu dari duda tua itu Itu dia drama Korea terbaik Nam Ji Hyan yang wajib kalian tonton Sampai disini pembahasan kita sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe agar mendapat info terupdate dari Tukang Gossip Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya